Memirsa seorang bocah SD di Tasikmalaya depresi hingga meninggal dunia. Korban depresi setelah dipaksa berbuat asusila dengan seekor kucing sambil direkam oleh teman-temannya. Bocah berusia 11 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Bocah diduga depresi karena mendapatkan perundungan dari teman-temannya. Siswa kelas 5 SD ini dirundung karena video asusilanya dengan hewan tersebar di antara teman-temannya. Sebelumnya ia dipaksa melakukan tindak asusila dan direkam oleh teman-temannya. Video yang direkam pada Juni lalu ini pun tersebar. Saat itulah kondisi fisik korban memburuk sehingga harus dilarikan ke RSUD SMC Tasikmalaya. Meski penyebab kematian korban masih belum bisa dipastikan, namun dari rangkaian kejadian dan hasil investigasi yang dilakukan, kematian korban ada korelasinya dengan video yang beredar dan peristiwa pembulian oleh teman-temannya. Tapi dari beberapa rangkaian-rangkaian peristiwa, dari pendalaman-pendalaman yang kami lakukan, dengan gejala-gejala yang memang dihadapi oleh anak-anak korban ini, kami menduga ada korelasinya dengan video yang beredar itu dan ada korelasinya dari peristiwa-peristiwa mungkin dalam talak-tipa mulia yang dilakukan oleh teman-temannya. Rencananya pihak Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tasikmalaya akan melaporkan kasus tersebut ke pihak Satres Krimpol Restasikmalaya. Sementara itu, korban sudah dimakamkan di pemakaman yang berada tidak jauh di belakang rumah keluarga korban. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah bergabung bersama kami, Atto Rinanto, selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Selamat malam, Pak Atto. Selamat malam, Mbak. Pak Atto, ini apakah pihak KPAID ini Tasikmalaya sudah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dan sejauh ini bagaimana prosesnya? Ya, kita sudah melaporkan kira-kira jam 14.00. Kami sudah melaporkan ke Polrestasikmalaya. Tidak bermaksud mencelakakan, tetapi ini adalah sebuah proses edukasi. Ini adalah sebuah proses bagaimana memotong mata rantai sehingga bisa menimbulkan efek cerah kepada siapapun yang melakukannya. Sehingga kami mengharapkan dari proses pelaporan ini tidak akan terjadi lagi korban-korban berikutnya yang diduga akibat perundungan. Begitu kira-kira, Mbak. Baik, ini kasus perundungan bukan pertama kali terjadi dan banyak sekali bahkan terhadap anak kecil. Apa yang seharusnya atau hukuman, apa yang seharusnya diberikan agar para pembulin atau pelaku perundungan ini jerah, Pak? Ya, sebegulnya kalau proses hukum sudah jelas, semuanya sudah diatur di dalam undang-undang. Tetapi yang jadi persoalan hari ini adalah tidak semua masyarakat, tidak semua guru, tidak memahami tentang sanksi yang tertuang di dalam undang-undang itu. Sehingga yang perlu hari ini kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memberikan sosialisasi secara masif, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman-pemahaman pada masyarakat secara masif supaya bahwa hal seperti ini tidak perlu terjadi di kemudian hari. Dan lebih daripada itu bahwa masyarakat secara umum masih belum mengetahui bagaimana tentang bahaya daripada buli. Sehingga hal-hal seperti ini dianggap biasa. Hal-hal seperti ini biasanya dianggap tidak berdampak apa-apa. Padahal sesungguhnya bahaya buli ini dari beberapa kasus yang kami tangani permasalahan perundungan ini, dua kasus diantaranya adalah sampai mengakibatkan bila buli. Ini saya pikir makin. Baik. Lalu apa Pak yang seharusnya dilakukan oleh pihak keluarga sebagai lingkungan terdekat dan juga sekolah agar pencegahan dari kasus pembuluan ini agar tidak terjadi lagi ke depannya? Ya. Tentu semua ini muaranya dari pola asu yang ada pada keluarga. Kalau saja pola asu itu bisa berjalan dengan baik, kemudian pola asu ini bisa dilakukan dengan baik, dalam arti dengan baik itu bahwa orang tua bisa memahami bagaimana kondisi anak, hak-haknya sebagai anak terpenuhi, kemudian orang tua juga di dalam rumah, di rumah itu bisa memberikan suri tuladhan yang baik, maka ini bisa meminimalisir. Karena dengan ditampilkannya perilaku-perilaku yang baik dari orang tua kepada anak-anaknya, ini akan berdampak pada kuatnya jiwa pesekis anak. Sehingga ketika orang tua ini sudah bisa menjadi idola bagi anaknya, saya meyakini bahwa ini dapat mencegah, ini dapat meminimalisir hal-hal yang terkait dengan kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan buli. Gitu Pak. Baik, kalau untuk KPAID sendiri Pak, langkah ke depan atau langkah terdekat yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus pembulian di kawasan Tasik Malaya khususnya? Ya, kita sudah melakukan koordinasi, komunikasi dengan dinas terkait, bahkan juga dengan lembaga-lembaga yang lain, bahwa PR kami adalah bagaimana kami bisa menyampaikan sosialisasi secara masif, terstruktur dan terencana. Ini adalah sebuah pembelajaran yang ada pada kami, PR kami, dan tentu hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini sangat luar biasa. Semoga dengan kerangka-kerangka struktur sosialisasi yang masif ini dapat mengurangi peristiwa-peristiwa ini untuk tidak terulang di kawasan Tasik Malaya. Mbak. Baik, tentunya tidak hanya di Tasik Malaya ya Pak ya, di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia bahkan kita berharap jangan sampai ada kasus perundungan lagi, terutama yang sampai menyebabkan meninggal. Terima kasih Pak Atto Rinanto, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, daerah Kabupaten Tasik Malaya, telah bergabung bersama AINIS. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.